Newcastle United diprediksi jadi tim kuda hitam yang bisa merepotkan tim papan atas di musim ini. Alasannya karena klub yang berjuluk The Make Piece ini diprediksi semakin ngeri dengan kehadiran sejumlah pemain-pemain jempolan. Cetak Goal coba merangkumnya sebagai berikut. Belanja Banyak Pemain Pada bursa transfer musim panas ini, Newcastle United jadi salah satu klub yang paling banyak memborong pemain. Squad The Make Piece setidaknya sudah merekrut tiga pemain bintang sekaligus. Mulai dari Nick Pope, dari Barnley, Sven Botman dari Lille, sampai Matarget dari Aston Villa. Saat itu Newcastle memboyong ketiga pemain tersebut dengan dana yang mencapai 64 juta euro. Kehadiran Pope tentu akan memperkokos sektor pertahanan The Make Piece. Terbukti di musim ini, Pope selalu jadi andalan di bawah Mr. Gawang dan sudah memainkan enam pertandingan. Bahkan Nick Pope mencatatkan presentasi penyelamatan tertinggi dengan rasio mencapai 82,4 persen. Berkat penampilan apiknya itu, dia mendapatkan banyak pujian termasuk dari sang pelatih Eddie Ho. Selain Pope, ada Sven Botman dan Matarget yang juga baru diboyong oleh Newcastle. Mereka menjelma menjadi salah satu pemain bertahan yang solid di Premier League musim ini. Datangkan Striker Muda Newcastle United baru saja mendatangkan striker muda potensial bernama Alexander Isak. Striker asal Sweden ini diboyong dengan harga yang cukup mahal dari Real Sociedad seharga 70 juta euro. Kedatangan Isak ke St. James Park menjadikannya sebagai pemain termahal Newcastle sepanjang sejarah. Hal ini mengejutkan banyak pihak mengingat The Make Piece dikenal sebagai klub yang irit. Walaupun begitu, pakar sepak bola Spanyol bernama Ewan Mektir bilang kalau nominal tersebut sangatlah wajar. Sebab dia pun yakin kalau Isak bakal jadi salah satu bomber yang tajam dan mematikan. Benar saja di laga kontra Liverpool kemarin, Isak berhasil mencetak gol debutnya di Newcastle United. Sayangnya saat itu, squad The Make Piece harus takluk dengan skor 2-1. Penampilan gacor Isak ini sudah terlihat saat masih berseragam Real Sociedad. Saat itu, Isak berhasil menorehkan 10 gol dari 39 pertandingan di berbagai kompetisi. Dia juga sering disebut sebagai penerus dari Zlatan Ibrahimovic di tim nasional Sweden. Datangkan Loris Karius Newcastle United resmi memperkenalkan Loris Karius sebagai pemain terbarunya. Karius tiba-tiba didatangkan untuk mengantisipasi keeper lapis kedua mereka yang mengalami cedera. Kabarnya, Karl Darlow terpaksa menepi selama beberapa pertandingan karena cedera pergelangan kakinya. Sebelum bergabung, Karius sempat menganggur selama 2 bulan. Saat itu, Liverpool terpaksa membuang Karius karena nggak masuk ke dalam rencana squad dari sang pelatih kepala Jurgen Klopp. Keeper asal Jerman ini cuma mendapatkan kontrak jangka pendek yakni sampai bulan Januari. Setelah bergabung, Karius merasa senang dengan kesempatan yang diberikan oleh Newcastle. Dia menyebut akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin dengan tampil api. Sementara itu, sang pelatih Eddie Ho juga memuji Karius yang dianggap sebagai keeper yang berpengalaman. Dia percaya kalau keeper berusia 29 tahun ini bisa bersaing dengan keeper yang lainnya. Tim Kuda Hitam Premier League Newcastle United bisa dikatakan tampil nggak begitu buruk di awal musim ini. Sebab mereka hanya kalah satu kali oleh Liverpool pada pekan ke-6 Premier League. Di bawah asuhan Eddie Ho, Newcastle memang diprediksi jadi tim kuda hitam yang berbahaya. Mereka bahkan mampu menahan imbang Manchester City dan Brighton yang lagi naik turun. Sejumlah hasil itu nggak terlepas dari taktik cerdas Eddie Ho yang menggunakan formasi 4-3-3. Belum lagi mereka saat ini dihuni oleh pemain-pemain beken yang punya pengalaman banyak. Apalagi manajemen Newcastle sudah mempercayakan Eddie Ho untuk bisa membawa squad The Magpies untuk bangkit. Itulah ulasan kedalaman squad Newcastle United. Bagaimana pendapatmu? Apakah squad The Magpies bisa bersaing di papan atas klasemen atau bahkan bisa finish di zona Liga Champions? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!